Sebelumnya, kita sudah membahas tentang keempat champion baru yang akan dirilis pada tahun ini untuk League of Legends. Namun, satu hal yang harus kalian ketahui tentang Riot adalah, mereka suka merencanakan atau bahkan menjadwalkan konten mereka, termasuk untuk tahun depan nanti. Selamat datang di TLDR. Pada tahun 2023 ini, kita akan mendapatkan empat champion baru. Tiga di antaranya bahkan belum kita ketahui sekarang ini. Tapi Riot sudah merencanakan champion selanjutnya, alias champion kelima. Maksudnya, saat ini Riot sudah mulai merancang champion pertama untuk tahun 2024. Dan kemarin kita telah mendapatkan sedikit informasi tentangnya. Jadi, menurut beberapa Lakers, champion pertama untuk tahun 2024 ini akan berasal dari Regional Freljord, alias Regional S tersebut. Selain itu, champion ini juga diketahui akan memiliki desain layaknya seorang penyihir, tapi tentu kita juga tidak tahu akan terlihat seperti apa nanti penyihir dari Freljord ini. Satu informasi lain yang sudah diketahui juga adalah, champion ini akan memiliki senjata yang unik. Sebuah senjata yang sebelumnya belum kita lihat di roster champion League of Legends sekarang ini. Melihat senjatanya yang masih menjadi mistik, banyak orang menduga kalau champion ini akan digunakan antara sebagai top laner atau EDC. Sekarang, League of Legends sendiri sudah cukup lama menunggu kedatangan champion baru yang berasal dari Regional Freljord. Setahu kita, champion terakhir yang datang dari Regional ini adalah Ornn, dan champion tersebut dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Freljord sendiri merupakan Regional yang cukup menarik untuk dijelajahi oleh Riot di sini. Apalagi jika kita melihat informasinya dari Legends of Runeterra dan mengenal daerah tersebut lebih jauh lagi. Melihat daftar champion baru yang rilis beberapa tahun kemarin, komunitas kelas 7 kalau Riot sudah bisa mulai melihat kembali Regional S ini. Karena kebanyakan champion baru selalu saja datang dari Regional yang sudah dipenuhi champion lain seperti Ionia atau Noxus. Jadi, jika semua informasi ini benar terjadi, maka tahun 2024 nanti kita akan disambut atau dibuka dengan champion Regional Freljord. Dia adalah seorang penyihir yang punya senjata unik. Bagaimana? Apakah kalian penasaran dengan kehadiran champion ini? Ya memang benar, untuk sekarang kita masih belum bisa merasakan hype atas kedatangannya. Karena sebelumnya kita akan kedatangan 3 champion lain. Kabar baiknya, Riot sendiri akan segera merilis champion roadmap terbaru dalam waktu dekat. Jadi kita bisa lebih mengetahui siapa saja para champion baru ini. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih sudah menonton!